Hai guys, it's Mike and Sasha. Hari ini kita mau ngajak kalian makan seafood yang super affordable, tapi sakit yang affordable-nya harus booking sebulan sebelum. Makasih! Jadi kalau masuk, yang penting udah booking. Terus dia ada indoor sama ada outdoor-nya, jadi tinggal pilih mau yang dimana. Jadi untuk pesannya itu, kalian tinggal ke stall yang ada seafood-seafoodnya, kayak live seafood-nya. Terus tinggal bilang mau masaknya apa, terus mau berapa gram atau berapa kilo, habis itu udah tinggal minta dimasaknya, nanti langsung dianterin ke korsi kalian. Jadi kita mau pesen dulu si menunya. Kita itu mau pesen beberapa jenis menu, menu kayak ikan, cumi, udang, sama oyster, makerang. Saya mau pesen semua. Kita lihat apakah enak. Aku mau pesen oyster, garlic butter. Mau berapa? Sekilo kurang ingatnya, entah. Sekilo enam? Iya. Kalau sekilo tuh berapa sih oyster? Boleh, ini deh dua kilo ada kalau gitu. Dua kilo, oyster, garlic, butter, terus mau ada kakak. Kakak mau kakak bakar setengah kilo boleh lah. Seberapa segede apa sih kalau setengah kilo? Setengah kilo boleh deh. Udang ada? Udang ada. Udangnya udah ngapa ya itu? Udang tiger. Tiger, oh tiger perang berapa? Sekilonya. Udangnya 250, sama udah ya. Oh, setengah kilo aja. Kalau di arah serba. Bakar boleh deh. Sama mau cumi, goreng, tepung, 250 gram aja. Sama, oh udah deh gitu aja. Udang. Nasinya dua. Pakai sayur, saya nggak mau berasal suci. Sayurnya ada, Pak. Saya langsung berasal sama kakak. Gak cinta. Minumnya ada? Minumnya udah segera aja. Oh, pesen di meja. Oke, makasih ya. Udang pesen dapet meja. Bukan dapet meja, udah dapet meja maksudnya. Dapet nomor korsi. Dia bakarnya tuh di depan tempat, deket pintu masuk. Bakar, dicuci, dibersihin. Ya, dicuci lah ya itu. Langsung jadi kita bisa lihat tempat masaknya. Di sini. Wangi banget gitu. Terus dari sini, pemandangan kalian itu sebenarnya deket banget sama bandara. Jadi bisa ngeliat si pesawatnya take off. Sama landing sama take off, sama landing sama take off gitu. Terus sekarang ada dua pesawat. Gak tau dia baru landing apa lagi mau take off ya? Gak tau dia ada dua pesawat pokoknya di depan mata. Dan udah pastinya langsung depan pantai. Kalian mau langsung berenang ke pantai? Bisa! Tapi gak tau lewat mana. Ini kan kita bookingnya yang jam 4 sore. Sebenernya bisa bookingnya agak lebih malam gitu. Cuma kalau lebih malam kan takutnya rame terus gelap. Jadi gak bisa foto-foto. Kalian bisa kok pesen yang agak lebih sorean jam 6 atau jam 7. Jadi gak terlalu nyentrong masaharinya kayak sekarang. Ini agak panas sih memang. Ternah muka kayak gitu. Cuma tidak apa-apa. Kita tetap senang. Karena bisa lihat kemandangan yang sangat indah. Pernah aku ya. Tapi kemandangan pantai. Kalau makan sifu tuh kenapa gak bisa jauh-jauh dari kelupu. Ini seger banget. Tadinya mau minta es cuman kayaknya lupa deh. Gak deh kasih es. Tapi gak apa-apa. Ini udah adem. Oke. Eh jangan. Ini celup-celup. Gue tuh kalau pesen di restoran manapun gak jauh-jauh. Kalau gak kelapa, es teman manis. Kelapa, es teman manis. Kelapa, es teman manis gitu. Aku juga kan? Aku biasanya es tawar. Jadi cuma es batu. Ah, es tawar loh ya goblok. Lihat anjing. Ah, banyak. Satu, dua. Satu, dua. Tiga, empat, lima. Ih ada yang kecil, ada yang gede. Baik banget. Pembelah pulang satu. Seru banget deh kalau di... Aduh, andai kan punya anjing pengen dibawa jalan-jalan ke pantai. Tapi gak punya. Ada dia ya. Gugup. Wuh, I'm scared. Oh iya, aduh, aduh. Gimana nih? Taruh disini aja. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Banyak kali. Makanan sudah datang semua. Kita perkenalkan satu-satu ya kawan-kawan aku ini. Ada oyster. Ya tuh. Ini oyster-nya pakai garlic butter. Karena pernah nonton di satu YouTube, katanya si garlic butter oyster-nya itu recommended. Jadi, kita coba. Terus, yang udah pasti harus dipesan adalah ikan bakar. Ikan baked hair ini kakap merah. Red snapper. Jadi, kalau ikan gak tau kenapa emang sukanya dibakar atau digoreng kering ya? Kalau kalian suka diapa ini? Next. Wood bar. Udang bakar. Wuh, monyet. Jatuh. Udang bakar. Wuh. Aduh. Very-very merah. Udang bakarnya sangat enak kelihatannya. Terus, ada onion ring. Bukan deh. Ini apa namanya? Cumi goreng tepung. Kita berdua suka cumi, tapi specifically harus cumi goreng tepung. Atau cumi sos padang. Terus, sayurnya. Sayurnya ada pelecing. Sebenarnya pilihannya ada beberapa. Ada kangkung terasi ya? Pokoknya ada kangkung. Ada lecah kangkung. Ada toge sama ada pelecing. Oh, nampak nasi deh. Nasinya bakul. Jadi, tinggal minta berapa porsi nasinya. Karena gue minta dua, jadi dikasihnya bakul. Kira-kira akan seporsi yang sepiring-sepiring itu ternyata sebakul. Mari kita makan. Sekarang kita coba semuanya. Makin nasi. Kita coba semua. Ini ikan bakar. Gampang untuknya. Ini ikan bakar. Terus, cumi goreng tepung. Sudah pasti ya. Terus, udang. Sama oyster. Kita coba dua dulu aja. Sama pelecing. Terus, oh. Ini ada sambalnya. Ada sambal mata. Sama ada sambal. Apa ini? Sambal terasi ya? Entah terasi, entah sambal tomat. Kita coba semua. Oke, ini kita pakai sambal mata. Sama coba sambal tomat ya. Ayo makan. Nih. Sudah lengkap. Sudah lengkap kan? Semuanya ada. Kita cobain aja. Sambal makan. Kita coba ikan dulu deh. Karena katanya ikannya enak. Dan gue suka banget sama kakak. Manis baginya. Ini kita pakaiin sambal mata. Sama sambal tomat. Gambungnya di satu. Hap. Hap. Makan. Namun, matanya segar abis. Wow. Segar. Enak. Matanya, oh my God. Juara. Ini enak. Bukannya enak. Jadi dia lebih ke manis gurih. Dan karena dibakar. Jadi smoky banget. Bakarnya pas gitu. Jadi ikannya juga gak terlalu kering pas dibakarnya. Masih juicy. Dan manis ya. Udah pasti red snapper tuh. Pokoknya ikan yang gue suka. Antara kakak atau burambe. Pokoknya sukanya ikan apa? Next. Mau coba udang bakar. Udang bakar itu kalau gak terlalu lama dimasak sama kayak ikan. Masih juicy. Jadi gak keras. Udang. Semerah. Ini bumbunya kayaknya gak tau deh. Bumbunya sama gak ya sama yang ikan. Sama. Bumbunya sama ikan sama. Dan udang tuh malis banget ya. Lagu. Kadang harus makannya pake sambal mata. Enak banget sambal matanya tuh. Seger. Dia gak terlalu ini apa. Si siapa namanya. Bawangnya itu masih kriuk gitu. Eh kriuk. Masih crispy. Dan keringis gitu. Jadi gak lembek. Dan buat gue sambal matanya sih gak terlalu pedas. Tapi gak tau kalau yang gak konfus ya. Next. Cumi goreng tepung. Baunya sih kayak cumi goreng tepung pada umumnya. Crispy. Buri banget. Gak terlalu ini. Ngarat. Biasanya kan kalau cumi tuh suka. Susah gitu digigitnya. Kalau misalkan kelamaan masaknya. Enak. Pas. Pas. Hmm. Terakhir. Mau cobain. Gue paling penasaran sebenernya mau istirahat sih. Kayak garlic butter. Ini sempet gue liat di video orang kan. Garlic butter sebenernya lebih banjir di dia sih. Tapi ini gak terlalu banyak. Cuma mungkin. Karena. Si orang yang di video itu bilang terlalu asin. Mungkin ini diperbaiki. Kita coba. Enak. 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 Gak amis. Oyster itu terkenal amis. Tapi. Pas dimasak sih enggak ya. Bumbu garlic butternya enak. Tapi. Masih agak asin dikit. Tapi kalau misalkan kalian itu kayak Mike. Yang suka banget sama asin ya. Kayaknya ini gak keasinan deh. Buat gue yang. Kurang suka garam. Ya. Lumayan asin. Tapi enak. Battery. Dan garlicnya gak terlalu ini. Gak terlalu nyentrong. Jadi kalau misalkan kalian. Gak terlalu suka sama. Bawang-bawangan. Ini garlicnya gak terlalu nyentrong. Jadi aman. Makan pakai nasi. Wuhuu. Wuhuu. Hmm. Nah. Lanjut makan dulu. Enak. Soalnya lapar. Kamu kayaknya suka yang ini deh. Cumi. Cumi. Cumi gortub. Cumi gortub. Kebanyakan istilahnya ya. Sampai lupa. Sama ikan. Ini ikannya enak. Nih. Kayaknya sama oyster. Nah. Kalau oyster kamu kayaknya suka. Karena dia garlic butter. Nih. Tuh. Silahkan. mau bayar dulu. Kelapanya dua. Kelapanya dua. Iya. Ini udah sama kelapanya ya. Iya. Oke. Ini mau pakai kiwara aja. Cuma 500 ribuan. Nih ya. 565 ribuan. Sudah banyak. Tidak habis lagi. Tidak habis lagi. Suka sama videonya. Nanti next time kita ajak makan ke tempat lain. Yang entah dimana. Dan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Mike and Sasha signing out. Bye-bye. Ter-ter-ter.